Halo Besko, ketemu lagi, apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu Oke, dan pada video kali ini saya akan memberitahu kalian Atau menjawab pertanyaan kalian yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar Jadi di kolom komentar itu banyak banget yang tanya Bang, itu topinya beli dimana, harganya berapa, dan namanya apa Jadi disini saya akan jawab, biar kalian udah paham semua ya Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dulu dan pencet belnya Karena kalau klik subscribe tanpa mencet belnya, nanti kalian ketinggalan video-video yang terbaru Jadi pastikan belnya sudah dipencet dan sudah aktif gitu Jadi biar kalian tuh nggak ketinggalan video-video berikutnya Oke, terima kasih sudah mengklik subscribe Dan ya, pada video kali ini saya hanya ingin menjawab pertanyaan kalian yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar Di video highlight abu-abu yang saya buat beberapa hari yang lalu itu banyak banget yang tanya Bang, beli topinya dimana, namanya apa, harganya berapa Oke, ini namanya topi highlight Kalian bisa beli di online shop atau di toko-toko kosmetik di kota kalian Toko-toko kosmetik terdekat di kota kalian Dan di online shop Kalau harganya itu bervariasi, dari harga Rp60.000 sampai Rp150.000 Jadi beda toko, beda harga Biasanya kalau di online shop itu harganya sangat bervariasi Jadi kita ketik topi highlight, itu muncul ke bawah itu banyak banget di online shop Tapi kalau di toko kosmetik ya harganya ya cuma satu itu biasanya Rp70.000, Rp60.000 Kalau nggak salah ini belinya udah lama juga Dan ini, ini bahannya karet, jadi dia bisa bertahan lama Dan ketika kalian beli ini itu sudah mendapat besi pencongkelnya Jadi sudah sepaket dengan besi pencongkelnya Jadi sudah dapat besi yang buat ngeluarin rambut Nah, oke semoga jelas ya teman-teman semua Ini namanya topi highlight Belinya di online shop Harga bervariasi dari harga Rp60.000 sampai Rp150.000 Jadi kalian bisa dibeli di top online shop Ya, Lhasa ada apa segala macam Jadi kalian bisa beli di situ Dan oke, bagusnya topi ini dia bisa bertahan lama Dan juga kalau kita mau ngewarnain rambut Misalkan kulit-kulit kita, kulit sawo matang atau kulit-kulit hitam Atau ya kurang pas dengan warna-warna terang Jadi ketika kita membuat highlight Jadi lebih pas dengan warna kulitnya Karena nggak semua, nggak semua diwarna Dia masih kombinasi dengan warna rambut asli atau warna hitam gitu Dan buat kalian juga, buat teman-teman yang alergi bleaching rambut Karena bleaching rambut ini sifatnya panas Dan bisa menyebabkan iritasi di kulit kepala Jika berulang-ulang Karena kalau abu-abu ini kan bleachingnya berulang-ulang Minimal 2 kali Jadi bisa iritasi kulit kepalanya Tapi kalau kalian menggunakan highlight Karena dia pakai topi Jadi otomatis kulit kepala kalian tetap aman Nggak iritasi Karena terlindungi sama karet ini Tapi ketika nggak memakai ini Semua dicet gitu Jadi panas di kedua kalinya biasanya Kalau pertama sih nggak masalah Cuma pas kedua kalinya dia akan panas Oke semoga teman-teman jelas semua Dan jangan lupa Like kalau kalian suka Klik tombol subscribe untuk update video-video berikutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!